Yosef Yoris Mimin dan Danu klaim terbebas dari kasus Subang. Ahli forensik Dr. Hastri jawab kelanjutan autopsi tuti dan amalia dalam kasus tersebut. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Yosef, Mimin Mintarsi, Yoris dan Danu, para saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang saling klaim telah terbebas dari kasus tersebut. Hal ini semakin membuat kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan amalia Mustika Ratu semakin misterius. Dugaan Mimin sudah terbebas dari kasus ini ditandai dengan dikembalikan barang-barang Mimin yang sebelumnya disita polisi. Untuk barang-barang yang sempat disimpan pihak kepolisian sudah dikembalikan ke Bu Mimin. Selepas Bu Mimin menandatangani berita acara sumpah, ucap Deden Nasution Tim Kuasa Hukum Mimin di Subang, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Sebelumnya, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengklaim kliennya sudah terbebas dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Klaim Rohman itu diungkapkan setelah Yosef menjalani pemeriksaan terakhir di Mapolres Subang pada Rabu, tanggal 28 September tahun 2021. Setelah itu, ada Yoris Raja Amanullah, anak tertua korban Tuti Suhartini dan Muhammad Ramdhani alias Danu. Keponakan Tuti juga mengklaim terbebas dari tuduhan. Sebelumnya, Yoris dan Danu memang menjadi perhatian polisi dan harus menjalani pemeriksaan berkali-kali. Bahkan Danu hingga tujuh kali dan sempat menginap tiga hari di kantor kepolisian. Namun, baru-baru ini, keduanya tak lagi menjalani pemeriksaan intensif. Barang bukti milik keduanya berupa ponsel dan sepeda motor pun sudah diserahkan kembali. Di sisi lain, ahli forensik Sumi Hastri Purwanti akhirnya buka suara soal hasil autopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sumi Hastri Purwanti, atau akrab disapa Dr. Hastri, menjawab ketika ditanya soal hasil autopsi korban pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dr. Hastri sendiri dilibatkan dalam pengungkapan pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu, dikarenakan kasus ini, dianggap sangat pelik untuk diungkap. Hingga kini polisi memang belum juga mengungkap sosok pelaku perampasan nyawa ibu dan anak tersebut. Dalam penyelidikannya, polisi bahkan telah dua kali melakukan autopsi jenazah Tuti dan Amalia. Pertama, jasad ibu dan anak ini diautopsi di RS Sartika Asih, kota Bandung tak lama setelah korban ditemukan di bagasi mobil Alphard. 45 hari kemudian, polisi kembali melakukan autopsi tepatnya pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Sumi Hastri Purwanti yang berpangkat Kombespol itu turut dilibatkan. Bismillah, mulai merumput lagi, tulis Dr. Hastri di Instastory. Alhamdulillah, ini baru selesai TKP Subang. Pasti terungkap, kata Dr. Hastri setelah selesai melakukan autopsi jasad Tuti dan Amalia. Setelah beberapa waktu, Dr. Hastri maupun polisi belum mengungkap hasil autopsi tersebut. Hingga kemudian banyak orang termasuk warganet yang penasaran. Kelanjutan kasus di Subang bagaimana Bu Dokter? Kami menunggu hasil autopsi ibu Dr. Hastri, kok belum di-up lagi ya? Tulis akun Ragilembae 8796 di postingan Dr. Hastri. Akun Dwi Aprilianto 97 menerangkan bahwasannya Dr. Hastri tak berwenang untuk membuka kasus atau hasil autopsi. Dr. Forensik tidak punya wewenang membuka kasus, walaupun beliau polisi. Yang berhak ya yang menangani perkara, karena janji profesi semua tenaga kesehatan sama, tidak memberikan informasi medis kepada siapapun kecuali pasien dan jika dimintai keterangan di meja hijau, kasus hukum di pengadilan, tulisnya. Soal ini Dr. Hastri pun membenarkannya. Ad Dwi Aprilianto 97 ya betul, jawab Dr. Hastri. Dewi Safika, mohon izin dok kasus yang di Subang gimana dok at Hastri Forensik. Pertanyaan ini pun dijawab langsung oleh Dr. Hastri. Ad Dewi Safika sunnya, jawab akun Dr. Hastri. Gimana menurut kalian?